Intro Di sela-sela kesibukannya, Bapak Anca memanfaatkan lahan rumah peninggalan orang tuanya untuk menyalurkan hobi bercocok tanam ia menanam bunga yang ia sudah lakukan sejak dulu dan telah memiliki berbagai macam jenis tanaman hias Banyaknya waktu luang di rumah selama pandemi COVID-19 membuat banyak orang mengeksplorasi hobi baru yang banyak ditekuni orang selama masa pandemi COVID-19 Salah satunya yang banyak dipilih orang adalah tanaman hias Alhasil, bisnis tanaman hias berikut pernak-perniknya seperti aneka pot, turut terdongkrak Menanam menjadi pilihan karena membuat kita jadi punya aktivitas Selain bergerak secara fisik, menanam juga bisa memberi efek relax Selain itu, hobi yang satu ini juga bisa sekaligus dikembangkan sebagai bisnis Seperti yang dilakukan Bapak Hamza yang berprofesi sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi Amsir Parepare Di salah-salah kesibukannya, Bapak yang akrab dipanggil Anca ini memanfaatkan lahan rumah peninggalan orang tuanya untuk menyalurkan hobi bercocok tanam Ia menanam bunga yang ia sudah lakukan sejak dahulu Meski memiliki banyak jenis tanaman hias Salah satu tanaman yang menjadi tanaman favoritnya adalah kaktus Menjadi salah satu koleksinya yakni kaktus Tapilia grandiflora Kaktus asal Afrika yang memiliki bunga namun memiliki aroma berbau tak sedap Ia menuturkan, untuk mendapatkan kaktus tersebut tidaklah mudah karena kaktus tersebut tergolong sangat langka Ia pun menjadi kolektor kaktus yang bentuknya unik atau langka Dalam menyalurkan hobinya tersebut, Anca tak jarang berburu hingga keluar kota Ada kaktus yang dikubungkan kaktus Kaktus yang dikubungkan kaktus 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 Kermakai Kaktus Kalo spesiesnya itu kaya spesies refleksia Refleksia Kalo kita lihat ini bunga Ini itu jauh sebelumnya, sebelum berbunga, sebelum mekar ini Dia mengeluarkan dulu putih yang sangat besar Mungkin sekitar 10 atau 11 hari Putihnya, akhirnya dia mekar Yang lucunya lagi, karena ini adalah sejenis kaktus Biasanya kan kaktus tidak ada kembang, tidak berbunga Tapi kalo ini, dia mengeluarkan bunga Jadi dia memiliki keunikan yang beda dengan kaktus-kaktus yang lain Tapi kalo menurut, kita lihat di, kalo dibandingkan dengan bunga bangke Ada kemiripan dengan bunga bangke Karena kenapa kemiripannya jenisnya Terus yang kedua, dia kemiripannya baunya Dia disinggai dengan lalat Jadi dia itu seakan-akan bahwa ini adalah spesies bunga bangke Dia juga mirip dengan spesies bunga refleksia Refleksia itu, dia memiliki kembang yang besar Dengan berbulu, dengan mengeluarkan aroma yang tidak sedap Itu biasanya kalau begitu Ini sudah berapa hari? Sudah sekitar 10 hari 10 harian Sebesar itu Sebenarnya ada putih besar itu Tapi ini memang waktu pertama kali ditanam ini? Belum Pertama kali itu, kita tidak pernah mengharap bahwa Jenis bunga ini akan mengeluarkan nantinya bunga, kembang Dia karena banyak kita melihat Tapi tidak memiliki kembang Ternyata kartus atau sejenisnya itu tidak memiliki kembang Tapi tiba-tiba dia mengeluarkan kembang sebesarnya Bau Seperti bangke Ini sejenis lalatnya itu lalat yang disinggapi itu sejenis seperti lalat mencari ikan Atau tipus mati dan sebagainya Dia itu memiliki aroma yang sangat banyak Pernah ini tidak pernah sekitar kalau harga bunga seperti ini? Kalau mungkin harganya Kalau sebelum mungkin berkembang berbunga begini Mungkin harganya tidak terlalu mahal Tapi kalau sudah mengeluarkan kembang seperti ini Sepertinya bunganya agak boleh terlihat langka begitu ya Karena kelangkaannya ini karena dia memiliki kembang Mungkin beda kalau tidak memiliki kembang Dan memiliki kembang Kalau memiliki kembang ini seperti muncul kelangkaan tersendiri Ini memang baru pertama kali ya? Pertama kali Tapi sekarang itu sudah mulai muncul-muncul putih-putih bunga Nantinya akan tumbuh lagi seperti itu Tapi ada tidak perbedaan mungkin dari sebelumnya Dengan kaktus status lain mungkin perawatannya beda atau bagaimana? Tidak, jadi perawatannya sama saja dengan kaktus biasa Cuma tidak seperti biasa Cuma kita yang merangkai itu tiba-tiba muncul kembang seperti ini Jadi ini sudah sebesar ini, ini baru 10 hari Iya, sebesar 10 hari Dari kota Parepare, Sumarni mengabarkan Terima kasih telah menonton!